Putra Pram-pramadan Halo Sirs What's up Dulu ngulik drum berarti gimana itu? Di kasetnya diputer ulang-ulang terus? Yoi, kaset Dari kaset terus Ya cuma kaset sih Oh maksudnya Mbak Tuna ini gak ditulis gitu? Enggak, gak ditulis Berarti dengerin diulang lagi, diulang lagi riwayin lagi? Ya dibantu bokap lah Jadi bokap yang ngapalin karena Oh Profesional dia Jadi dia denger, ngapalin Nah ini mainnya kayak gini, dia kasih tau Berarti bisa bacanot ya? Bacanot bisa Bacanot bisa Cuma dia ngajarin drum Selalu Bayi lagu lah Tapi not juga dia beliin buku sih Jadi belajar not juga Kalau pindah ke Jakarta pindah tahun berapa? Pindah ke Jakarta tuh 2010 Oh 2010 Over 2010 Berarti lumayan lama juga ya di Bontang? Lumayan lama Berapa ya? 6 tahun 6 tahunan ya Pindah ke Jakarta karena? Sekolah Karena sekolah musik Jadi ya lulus Sekolah musik di Jakarta Masuk ke Farabi itu ya Berapa tahun ya berarti ya? Dari 2010 ke 2015 4,5 tahun lah Belajari Farabi Berarti gak susah dulu ya ketika pas mau kuliah di Maksudnya ngajarin ke sekolah musik Bokap sama nyokap gak ada kayak Udah manajemen aja gitu Oh gak, aman Aman ya? Itu pilih sesuai lo mau aja Tapi sebenernya dia juga nyuruh kuliah tadinya Cuma ntar dulu lah kuliah capek banget belajar Udah dari SD belajar mulu Oh Farabi itu maksudnya bukan kuliah berarti? Enggak, itu sekolah lembaga sih Dia sekolah musik gitu lah Oh West lah ya mungkin West lah Jadi dulu drum juga langsung Drum? Emang belajar drum gitu Jadi pindah Les disitu Jadi emang kegiatannya dulu hanya Farabi aja sih Sekolah drum aja Sampai akhirnya tahun depannya tuh 2011 Setelah lebaran gitu Dapat tawaran jadi additional Killing Insight Nah dari situ baru ada kegiatan lain-lain Jadi nge-band juga akhirnya Belajar drum tuh udah jago dari SD nih? Enggak jago juga sih Jago lah juara Itu tuh juaranya tuh kayaknya gara-gara anak kecil aja sih Iya tapi pake kompral juga Anak kecil band festival Wah ini bagus nih kan Mungkin gara-gara anak kecil aja Dari SD udah bisa main drum Sampai SMA Lulus SMA Masih belajar drum itu Berarti belajarnya Ngapain aja put Yang di Belajari Jadi Pas dipindah ke Bontang nih Pas dipindah ke Bontang kan ikut marching band Nah gajar drumnya banget itu Hanya di marching band Selebihnya gue baru mulai nge-band tuh Nge-band yang Masuk scene Udah-udah Masuk ranah scene tuh Main di gig Ya gig scene lah Itu mulai pas di Bontang Mainnya ya lagu-lagunya ada sempet gue lis juga disitu Mulai dengerin punk rock Jadi setelah new metal itu era new metal early 2000 gue mulai dengerin punk rock Baru 2007 2006 gitu Nonton My Chemical Romance DMTV itu yang Helena Itu udah mulai ke modern rock Alternatif Apa Emotif gitu lah Terus baru Baru lanjutnya ke metal-metal gitu lah Jadi pas masuk Farabi Gue gak ada temen main yang bensin kan Karena mulai dari nol lagi lingkungannya gak kenal siapa-siapa gitu Dan Farabi pun lingkungannya jazz Oke Mostly jazz Emang jazz aja lah Farabi mah Jadi pas dapet tawaran nama Kilingi Wah akhirnya gue punya temen yang Tapi dulu sekolah di musik jazz gitu sama kayak di film Whiplash gitu gak sih? Segi se-strik gitu Enggak lah Itu mungkin kalau di Berkeley kali ya kayak gitu Farabi kan dia hitungannya ya less lah Jadi masih lebih santai Lebih santai ya Itu TA dulu pas Apa akhirnya bahwa itu yang anime last reader setia Itu jadi ke lulusan Nah Waktu ke lulusan kan level 6 tuh Level 6 ada di list tuh Ngapain aja Dia ngasih materi ujiannya tuh Open solo Solo drum gitu Ditulis dan dibawain Terus ada main lagu jazz contemporary Big band Jadi ada guru-guru yang main instrument lainnya Bass, guitar, saxophone, piano Jadi gue main drumnya baca chart Baca partitur sambil main Terus Apa lagi ya Ada satu lagu bebas Sebenarnya disuruhnya bawa band Oke Waktu itu Cuma kalau gue bawa Killie Me Insights itu Kayaknya gue gak lulus Karena butut anjir lagunya Kalau buat ujian mah Anjir lagu apa nih Gak dapet nilai bagus Maksudnya tuh waktu itu juga Killie Me lagi di Surabaya Jadi gue nyusul Abis ujian langsung fly ke Surabaya Gue akhirnya bawain Animal Ice Leaders Karena band instrumental juga Jadi ya ini lagu yang mungkin bisa represent gue Sebagai anak metal lah Karena di Farabaya gak ada yang main double pedal Ada kurikulumnya juga kan rock Rock drumming gitu Cuma gak banyak Dan ada pelajaran double pedal juga Dan lebih jago gue juga daripada gurunya Serius? Itu gue jujur aja Bukan sombong Itu gue jujur aja Emang jagoan gue main double pedal Dapada guru-guru di Farabi Karena basically gurunya jazz juga Iya Itu jujur aja Emang gak perlu mereka ajarin Gue yang ngajarin juga bisa Kalau double pedal ya Kalau double pedal Kalau yang lain mah Gue jadi murid tetep Gitu Jadi pas ujian gue bawa yang Ya apa yang menjadi point plus gue lah Kan yang lain gak ada yang belajar Gak ada yang bawa double pedal kan Ya gue bawa double pedal lah disitu Berarti kalau diajakin ke Killie Me itu Pertamanya gimana? Jadi sebenarnya diajakin itu temen sekelas gue Jadi gue sekelas ada tiga orang waktu itu Satu kelas itu mati kan? Satu kelas tiga Kayak private Eh semi private loh Tiga ya Jadi yang satu ini dia mau nikah Jadi kayak dipingit ya Namanya bahasanya Jadi waktu itu kan soalnya Pas diajakin itu Killie Me itu emang mau tour Sama brand provider Dengan P.W.E. Dengan last child Di Jawa aja gitu Karena dia dipingit Gak bisa Karena kan harus Ya pas masuk tuh tour gitu Ditawarinnya ke temen gue satu lagi Karena gue paling baru di kelas Dari tiga orang itu Nah temen gue satu lagi ini Dia baru aja daftar ke EC Ini di Indonesia Yang di Jogja Baru tawarannya akhirnya ke gue Oke Karena gue emang Enak scene Yaudah Gue iayain aja Karena kan gue emang dengerin Killie Me itu saat Dan temen-temennya Ya gue mau-mau aja Audisi dulu Di Killie Me dulu Enggak Audisinya gimana ya Jadi Waktu itu diajakin Ngobrol dulu awalnya Pas setelah di By BBM Jadi by BBM diajakin Oke mau Karena gak ada kegiatan lain Dia kan emang nyarinya Pengennya emang mungkin Enggak punya band Karena emang pengennya Fokus aja Karena jadwalnya lumayan padat sih Jadi pengennya yang Ready terus Oke ketemu Dan Dua hari kemudiannya Diajakin Tiga hari kemudiannya Diajakin latihan Jadi pas awal ditawarin itu Gue langsung ngulik tuh Beli albumnya Di setara Oh bukan di masuran ayam ya Di Melawai tuh Di Melawai Di Melawai tuh apa sih namanya Aquarius Gue ke Aquarius Beli albumnya Killie Me Insight Gue ngulik tuh sealbum Ya gak lama Latihan Udah Berarti sebenarnya Sebelumnya gak kenal Sama anak-anak Killie Me itu Enggak Yang kontak lu siapa itu Manajernya Jadi yang kontak tuh Teknisi gitar Teknisi gitarnya Bang Bagol Dia yang bantuin anak-anak Killie Me Nyari Sebenernya karena Bang Bagol ini Temennya Temen gue yang pertama Ditaran Jadi dia Ngespreading lah Nyari-nyari Berarti emang Udah jalannya gitu ya Jadi dari satu orang gak bisa Kedua orang gak bisa Kedua orang gak bisa Kedua orang gak bisa Soalnya dua orang gak bisa ya Alhamdulillah ya gitu Udah jalan aja Berarti Killie Me berapa lama dulu? Di Killie Me Kurang lebih 5 tahun sih Oh lumayan lama juga ya Lumayan Berarti dulu masih siapa aja Pertama masuk Killie Me? Gue Onat Josapat Tampadai Sama Angga Tetsuya basisnya Langsung tuh tour tuh Sebulan ada Langsung tour tuh Gue ngerasain manggung dapet duit Profesional Seneng banget Pulang-pulang tour ya Duit pertama gue kasih Nyokap-bokap dulu ya kan Terus Panggung kedua Udah gue jajan alat Gue Anjir beli alat lah Oh berarti si Killie Me dulu Posisinya gak ada alat juga Maksudnya gak punya inventaris band Oh gak punya Karena kan mungkin Killie Me Gak seprofesional Brewer Kill Dead Squad Mokai Gitu-gitu Jadi gak ada inventaris Gitu lah Jadi additionalnya ya Bawa alat sendiri Berarti seorang Malimata itu additional apa jadi member? Gue additional tuh dari 2011 Sampai 2014 Jadi Fatsanya Onat Jadi Onat tuh keluar ke 2014 Nah dari situ baru Killie Me berlima lagi Dengan vokalisnya Vira Cewek Dari 2014 Gue cabut 2016 Bulan Juni Oh Viratunya sekarang di Billfold Apa yang terjadi dengan Killing Me dulu? Bubar Apa ya? Kamu ajak cerita-cerita tuh Internalnya mungkin gak Apa ya Bilangnya gimana ya Bercandaannya mungkin Gak terlalu Anjing kayaknya Jadi mungkin band Bandung kan Bercandaannya anjing Bocah Terus Bercandaannya tuh Pasar gitu Angkot Supir angkot banget lah Bercandaannya Disitu tuh Kalau dari gue ya Maksudnya Bercandaan kayak gitu kan Bikin bonding Satu lembar ke lembar Lebih 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 pecah Jadi gak ada Ah takut lah ngomong gini Takut Baper Kalau di Bandung kan gitu ya Apa Bercandaan kayak gitu Kalau cerah kayak gitu Bercandaannya Ngejelekin orang Beneran ngejelekin Biarpun di depan Nah kalau dikilingi Mungkin internal Bercanda internalnya Gak gitu Oh jadi pada nahan-nahan kayaknya Iya Kalau gue nganggapnya Karena bonding kita Gak bagus Dari satu member ke member yang lain Ngaruh ya ke komunikasi Komunikasinya juga akhirnya gak bagus Ya udah gitu Apalagi manggung banyak Ketemu terus tiap hari Tapi komunikasi gak bagus ya Jadi ada masalah Kecil banget Bisa jadi gede ya Gak diobrolin langsung Gitu Jadi ada perpecahan itu kan Kalau di Bandung kan Anjing lo jelek Langsung-langsung aja kan Anjing butut siapa Langsung-langsung aja Maksudnya tuh Yaudah sih Yaudah maaf Sebenernya kan gak marah Bilangin aja Bagus gitu Habis itu udah bodor-bodoran lagi No hard feeling ya Kalau di Bandung kan gitu ya Zaman kelingi itu Ngalamin main di inbox gitu Kalau dari sisi gue gitu sih Tapi dulu di Krimi Ngarasain itu Zaman-zaman main di inbox gitu Ngarasain Karena lagi pecah-pecah Biarlah tuh Biar lah tuh pas gue masuk tuh Kan umurnya Umur single itu Baru setahun Setahun setengah gitu Jadi pas gue masuk Ya tournya tuh Main di TV Inbox Dasyat You name it lah semua Acara pagi itu Dan malem gue main Di TV Di Indosia Resi TV Gak macem Main gue Lip sync semua tuh Ada yang live Ada yang lip sync Tapi mostly lip sync Yang jadi lip syncnya tuh hanya Eh yang lip sync Instrument Yang nyanyi Vokal doang Oh apa Menus one Itu kalau gitu Si drum beneran dipukul gak sih? Ini apa pertanyaan? Gue mukul beneran Cuma ya suara kedepannya Dari backing track Tapi kalau disitu Kedengeran suara drama Tapi kik mah gak di injek Gue injek beneran Oh dateng Inyek beneran Oh berarti kalau Kayak ada anjing telat Iya Iya Kita kan orang awal Kita nanya peran Main di TV Kata anjing Ini kalau ini drumernya Aksinya gitu Kalau kita ini semua kan bisa Anjie Kalau drummer kan Mau gak mau ke Eh 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 Gok gitu Tapi bersama Killing Me Ada ini gak ada Pengalaman yang gak bisa dilupakan gitu Ketika turkah Atau main di TV-TV gitu Ya main di TV-TV itu sih Ternyata anjir ribet juga Main di TV Kuduh Yang pagi tuh Datangnya subuh Terus touch up Make up Terus Ada beberapa Apa Acara TV juga Yang ada acara sulap-sulap Kayak gitu Yang hipnotis-hipnotis gitu Kayak Yang Apa Gue harus Harus Nunggu terus ikut-ikutan di hipnotis Padahal itu palsu Jadi gue Gue harus acting Anjir Oh iya pernah itu Pernah Gue pernah di hipnotis Uyakuya dan itu acting Lo bayangin anjir Itu didasat tuh inget banget Ngapain gue acting Anjir Oh berarti udah di brief lu Apa keratinya gitu Udah Nanti mas pura-pura krip Nanti Komunnya ABC gitu Itu pura-pura anjir Ngapain ya gue di notice Jadi di hipnotisnya satu band semua Enggak waktu itu gue doang Eh dua berdua sama Onat lah Terus gue ikut apa Ikut take me out Jadi Onat waktu itu ikut take me out Jadi dia nyanyi Nyanyi kan gue udah ada penamping Waktu itu Karena gue emang berdua mulu sama dia Yang paling nyambung lah Terus ya gue pengen gitar dia nyanyi Ngapain gue ikut take me out Ini anjir take me out Eh tapi gak jadi peserta kan berarti Enggak Enggak Yang jadi peserta Onat Tapi itu take me out Settingan juga sebenernya Settingan Cewenya cakep-cakep gak sih jaman itu Jaman yang gue Eh jaman yang Onat itu Cakep-cakep lah Itungan cakep lah ya Tapi ada Ya ada beberapa kan Emang udah artis duluan Yang lain-lain emang gak tau Siapa itu Ini hipnotis berapa mau ya Itu tuh gak ada Gak ada Gak ada tayangannya di Youtube ya Kayaknya kalau ada tayangannya tuh BK gak mau Anjir ngapain nih drummer Jujak dicitanya tuh kan Iya anjir itu gak ada Jujak dicitanya tuh ngapain Jangan-jangan dipilih lah Udah anak emo Terus di notis-notis Uya-kuya gitu Anjir ngapain Kayaknya lumayan tuh kalau ada tuh videonya di Twitter Di Twitter tuh udah namanya ada trending Anjir nguntung gak ada Udah masuk ini gue Apa Notvuse tuh masih Udah masuk akunan anak-anak gue Jalan Dulu apa tapi inget gak di briefnya apaan di Iya dikasih tau nanti ada Ada segmen ini tuh Bia-kuya Karena bintang tamunya bandnya Waktu itu salah satunya kilimi Pura-pura-nya ngapain gitu gue Lupa apa gitu Ya Uya-kuya banget Tipikal gitu loh Eh mas Uya nih Hormat kamu nih Gak jelas sengera Anjir Yvi emang dulu kan Raja Hypnotis kan doi Sama anaknya tuh siapa Cinta Cinta juga sama Punya acara sendiri loh gitu Iya kan Program sendiri Datang-datang ke mall gitu kan Iya Pura-pura nge-hypnotis gitu Sama siapa ciripa Ciripa Asistenda cinta Asistenda cinta Anjir ciripa tuh nama anjing yang di Apa Adika di Angel kan gak Jadi nama Ajudan Dijadikan nama Ajudan Ajudan Bion deh ini Bion Bion Kita gak pernah Mara sumber kita gak pernah ada yang pernah main di dasyat Itu main pagi Pagi itu berarti subuh ya Pagi Sudah stand by Udah angkat Gua jam lima Eh jam setengah lima aku dicabut dari kosan Ke base game ketemu Udah langsung dari situ Base game ke Station TV gitu Mata sepet Pagi-pagi ada Makanya kebanyakan pada pake kacamata Karena mungkin tidurnya kurang Bukan line guga ya Bukan karena rock and roll juga Tutupi kantung mata Baru balik dari mana Baru turun flight Pagi-pagi Pagi yang main live tuh ada sebenernya Ada main live Mungkin yang live tuh bandnya udah gede Gigi Gigi kayak band apa ya Yang gede-gede lah band yang gede Koil-koil kan dulu juga sempet tuh Banyak bandnya live Tapi biasanya kan outputnya juga soundnya suka beda ya Kalau gitu ya Output sound ketika di tempatnya sama di TV tuh biasanya suka beda Suka beda Karena emang mixernya kan beda tuh Mixer untuk mixing di venue Sama yang broadcast tuh kan beda Jadi Mungkin kebanyakan soundnya gak sebagus pas kita sound check Dengar di TV beda gitu Karena mixer broadcastnya ya dia nge-mixingnya mungkin ya seadanya Gitu Tapi ya temen-temen Farah Bila Gitu Jadi jalan dua band cuma kan gak terlalu jalan Ya emang fokusnya di Kill Me Karena emang jadwalnya pasti banyaknya dari Kill Me Si Kill Me dulu manggung sebulan paling padat berapa kali? Aduh berapa 30 nyampe On air aja tuh minimal 6 Sebulan Sebulan tuh 6 minimal Jadi tiap minggu mungkin ada 2 atau 1 ya Off airnya sih ya 1 atau 2 gitu lah Oh gak sampe yang tiap hari manggung banget Enggak gak gak Weekdays tuh jarang Turnya biasanya Jumat 1 minggu Jumat 1 minggu weekend sih banyaknya Ooooooooh Gitu Paling jauh kemana sama Kill Me kalau main? Uh Paling jauh kayaknya Medan mungkin ya Oh timur gak ada Maluku gitu Oh timur tuh ada Solawesi Palu gitu ya Palu Palu tuh Solawesi Iya Solawesi ya Palu apa-apa gitu namanya Pokoknya dari Makassar Landing Gue ke daerah tuh kayak 6 jam 8 jam lagi via Tadat Maka ya Medanat Lupa nama kota Mungkin Palu Palu kayaknya Kalau dari Makassar biasanya ke Palu ke atas Oh pernah dulu? Enggak Oh enggak Kirain dulu jaman truk gitu Nyumpirin truk Encik Palu aja Pikirin ini emang meledak bangetnya gara-gara itu ya Iya Mulai-mulai main stream ya Mulai main stream Sempat bosen gak sih tiap manggung bawain biarlah terus? Enggak Kalau bosen mah enggak sebenarnya Di luar ya masalah komunikasi Sebenernya gue gak bosen main di Kill Me Karena emang cita-cita juga dari kecil Pengennya jadi profesional musician gitu Jadi mau dimanapun juga ya Jalanin aja ya Jalanin dengan Senang hati Serius Beda kan Kalau sama lu Sama gue Lagu T.I.O.A Enggak Enggak Yang niat total jadi musisi gitu Musisi cuman biar dipuji doang Aduh agak padet dikit nih Cabut Kali ini lalu ke Sunrise Sunrise tuh jalan juga Sunrise mulai jalan banget 2014 mungkin ya Hitungannya ya Tapi secara musik kan hampir mirip Kenapa gak beda gitu Sunrise dulu Sudah beda-beda Sunrise dia lebih 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 Tapi emo kan Tapi lebih keras kali ya Lebih metal gitu ya Sedikit Lebih bagus Lebih sidestream Kalau prefernya Rilisan terakhir Killing Me yang sama gue Dan rilisan Sunrise itu Gue prefernya si Sunrise Sunrise Oh Tapi kalau untuk pertama kali tracking itu Bersama Killing Me? Recording Recording Killing Me itu Semenjak gue masuk Dia kayaknya gak pernah Recording Dram beneran gitu deh Oh iya Jadi di gambar Program Karena kan pas gue mulai awal masuk kan Adisional Jadi dramnya program Pas gue official juga Emang lagunya kan udah di program duluan Kalau Sunrise ada Yang drama akustiknya ada Recording benerannya ada Tapi hanya satu lagu Di Sunrise itu? Hanya satu lagu Sisanya program? Ya rekamannya di SIA waktu itu Sisanya mah program waktu itu Karena terbatasan budget anak-anak Jadi Di program Kenapa milih drum yang di Program gitu Maksudnya kalau Program itu berarti gambar midi kan? Gambar midi Kenapa gak misalkan Yaudah gitar aja Yang di rumah siapa Drama biar tetap dapet drum gitu Nah itu tuh gak tau kenapa ya Gak tau mungkin dulu Biar gak ribet aja kali ya Karena biar lebih cepat juga mungkin ya Sama Ya itu sih Sama itu juga Dan sama budget juga mungkin ya Kayaknya males patungan segala macem Gitu yaudah lah Beresinnya aja lah Wah Tapi betanya gak sih sebagai drummer Lebih milih drum Eh maksudnya Member lain tuh lebih milih drum Yang digambar gitu Daripada dimainin Nah gak ada Resistensi dari anak-anak Jadi waktu itu Pas ya karena Brainstormingnya Merrogram drum Yaudah Terus aja sampe beres Jadi di package Yaudah gak ada Retake-retake lagi gitu Gue mulai recording lagi Ya pas udah sama BK Akhirnya gitu Tapi ada kesulitan gak ketika itu Drumnya tuh digambar Terus pas dimainin Gak dong gue bisa mainnya pasti Oh iya Yang kegambarnya sendiri Yang kegambarnya karena gue sendiri Mungkin gak nih Biasanya kan rada kayak gitu Kan misalnya kalau kegambarnya orang Biasanya gitu kan Yang kegambar pasti orang Maksudnya kalau kegambarnya gitaris Biasanya kan rada Si goblok aja Emang gak bisa Memainin nama kayak orang gitu kan Tapi emang Waktu Jaman-jaman yang mulai VST drum tuh lagi bagus Kan emang banyak orang prefer Gambar drum Nah gue juga sempet kesel sih Orang merugan drum tuh keren-keren banget Son yang bagus Tapi mainnya Butut gitu Ngapain lo merugan susah-susah Gak bisa dimainin Sempat gitu juga Tapi gak komen Karena gue program drum juga Tapi itu udah jaman si Di replace-replace gitu Kayak snare Kan Apa yang kayak Snare-nya di replace Pake snare apa gitu Pas jaman Sunrise recording drum Di gambar itu Kalau Sunrise itu emang Di Programnya semuanya Kecuali ada satu lagu Eh dua lagu Gak usah lah live Emang di SIA itu Gak ada di replace sama sekali Itu juga karena Akustik kita Live station disitu Itu Gak ada replace sama sekali Oh Selebihnya mah program Kalau sekarang mah kan Ngambil sample dulu Tep gitu kan Terus begitu Di gambar itu tinggal Masukin aja Sample aslinya kan Begitu gak sih Sekarang emang lagi Banyak kayak gitu kan Nah itu kan Gimana Engineer ya sebenarnya Sama gimana Player nya juga sih Cuma kebanyakan Kalau Studio tuh Untuk drum Mungkin Minim Room yang bagus Sekali ya Karena kan Kalau untuk Sesi drum Recording itu Butuh Ceiling nya lumayan tinggi Jadi Mungkin kalau Misalnya bawahnya Escape itu Mungkin Kurang baik Sebenarnya Karena itu cukup aja Kalau mau yang Professional banget Ceiling nya Kudu lebih tinggi Biar si room nya Kerasa gitu ya Misalnya compare nya Sama Escape Escape tuh Kudu di Escape tuh Harus ditinggiin lagi Jadi mungkin Kenapa orang banyak Nyempel Karena room nya Kurang bagus Karena kan orang Kalau gue tanya Engineer nya BK Dan Engineer nya Strangers Kebetulan Strangers kan bule Emang selalu Complain nya Room Pasti Untuk drum Room mic Karena mereka Mixing nya tuh Sebenarnya Ngeshape Tone drum Dari room mic Semuanya Semuanya pada bilang gitu Ngeshape Ya gak iki Segala macem Eh gak sih Pokoknya gak coloring Segala macem Dari room mic Si direct mic Yang ke Drums H-drum itu Dia hanya untuk Nyari presence nya aja Biar Mungkin attack nya Pengen di luar Ngetat gitu Nge-mix drum tuh Dari room Dari room Makanya komplain nya Kebanyakan Room nya Gak bagus Karena memang Ruangan studio Rata-rata mungkin Gak tinggi Tapi kalau di Bandung Ada gak sih yang Proper itu Kalau buat drum Escube tuh sebenarnya Proper Cuma Mungkin Seleranya Berdiri kill Dan Strangers Mungkin Si engineer nya Pengennya Ruangan drum Yang gede Seling nya Cuma bukannya jelek ya Itu mah bagus Yang kayak gue bilang Di escape Karena kan BK dan Strangers Ngerakam drum Di escape Bagus Cuma untuk mungkin Si sound yang dicari Strangers Dan BK itu Gak cocok untuk mix Dengan hasil Room mic disitu Tapi mungkin Kalau band lain Punya spesifikasi Sound yang Yang gimana Mungkin disitu Udah cocok Kan itu udah standar sih Udah standar Standar production lah Di escape kan Karena gue gak tau lagi sih Recording Di Bandung Itu dimana aja sih Funhouse 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 sebelum belah Kesana Funhouse tuh Kau gak salah pendek juga deh Pernah liat fotonya Kan rata-rata Emang pendek kan Funhouse Soalnya rumah biasa Biasanya ya Bukan yang bangunan Dibuat studio Dan si escape juga Ruko kan Jadi rumah biasa Kalau take drum Pernah aneh-aneh gak mas? Pokoknya pernah kayak Kan kita baru Ada temen kita nih Si Fazzi Ai Kemarin tuh Dia baru rilis Dan dikasih dengerin Ternyata dia ngerekam Bass drumnya tuh Pake pot tanaman Jadi kicknya diganti Pake pot tanaman Nah pernah yang aneh-aneh gitu gak? Belum sih Belum pernah Belum pernah Se-experimental itu Karena Ya bandnya juga Belum punya Se-experimental itu sih Mungkin karena itu ya Berarti masih Maksudnya Ya masih basic lah Semuanya ya Masih standar Recording lah ya Sebelum masuk ke Sesi kedua Mena juga Sempat jadi session player gitu gak sih? Session player ya Banyak pasti ya? Itu gak sih Cuma ada beberapa kali Bantuin temen Salah satunya Kemarin baru aja Bantuin si Dios Dia artis solo gitu Itu session Buat recording album EP-nya dia Ada tiga lagu Terus Ade Aferi Mas Ade Aferi Itu dia Gitarisnya Isyana Raisa Sesion gitaris Dewa lah Eh terkenal lah dia Itu gue ngisi drum Di tiga lagunya dia juga Terus Apa lagi ya? Kok jaman dulu gak ada? Apa? Kok jaman dulu gak ada? Ketika di Killing Me Atau di Sunrise gitu? Setelah Killing Me gitu Sempat jadi session Dimana gak? Session ya Dulu ada sih artis musika Namanya Duete Dia Dua vokal gitu Ya vokal saya Sunrise Dulu disitu juga Oh oke Sessionin itu Terus Apalagi ya? Yang major Major label gitu? Eh pernah sih Dua kali bantuin Piwi juga Waktu itu Piwi? Iya Waktu itu Bantuin Piwi Karena Aldi nya lagi sakit Waktu itu main di Medan Sama di Banjarmasin Berarti itu udah lewat jaman APWG-APWG-an gaknya? Udah Udah aman lah ya? Udah aman Dengan cerita-cerita yang disuruh apa ya? Itu 2016 Yang Daniel disangka San San Tapi mirip sih Yang mirip sih Daniel sama San San Tapi kalau misalnya jadi Apa namanya? Jadi season player gitu Suka latihan dulu Atau langsung dikasih note? Latihan Oh sempat latihan dulu Jadi pasti mereka ngasih Saulis lagu Yang mau dibawain nanti ini Dari awal sampai habis Sudah berurutan gitu Ya gue tinggal ngulik Oh ngulik tapi gak nulis jadi note gitu? Enggak Itu daya ingetnya kuat juga ya? Oh tapi ada Mas Ade Jadi Ade Averi itu dia bikin EP-nya kan progressive metal gitu Nah gue itu nulis program drum Jadi yang dia kan ngasih demonya Nah gue program drum ulang Jadi gue nguliknya dari note Yang gue program itu di drum gitu Karena ribet lagunya Jadi gue harus hafalin pelan-pelan lah Sambil ditulis ulang gitu ya Biar cepet ngetang pelan-pelan Terusnya dari laptop itu Oke kita masuk sesi kedua Tiga lagu juga Ini pilihan dari Putra Yang lupa Yang pertama Blink Warnet itu dengan Stay Together for the Kid Kenapa milih lagu ini? Ini gue mulai main scene Waktu itu main di scene ya Scene di bontang tuh Mulainya punk rock dulu Nah punk rock tuh sebenernya gue udah duluan denger Kayak The Offspring Terus Psalm 41 Baru akhirnya Blink Kenapa Blink? Karena yang paling nyantol Ya lagunya catchy Terus gue baru suka drummer punk tuh Ya Travis Barker Mula awalnya gitu Biarpun si siapa Drama Radio Spring yang sekarang ke Aqua itu Bandnya Bandnya itu Aqua Bat ya Oh gak tau Ada band namanya Ada Armstrong-Amstrongnya Jadi drummernya Ava dulu Nah itu bandnya dulu Di Offspring Tapi sebenernya Tapi bisa dibilang sebelum Kalau menurut Pengamatan gue gitu Sebelum Travis tuh Gak ada drummer yang ikonik gitu Maksudnya gak ada Drummer punk ya Drummer punk yang ikonik Yang sampai kayak Diturutin dari cara main Settingan drum Bersambar pakai pakaian Eh pakaian Sepatu Sepatu semua lah gitu Kayaknya gak ada gitu Dulu kan kayak Ya udah aja Kalau drummer punk yaudah Paling ikutin mainnya doang gitu Kalau Travis tuh kayak Style-nya juga dimasukin Sampai settingan Yang lurus kan Scene tom-nya tuh Kalau ini tuh agak gitu Agak naik Lurus Tapi sempet gak settingan drum Dikituin? Sempet dong Sempet Sempet fanboying juga Duplikat banget lah Tapi gak sampe pake kaos kutung Oh sampe Sampai gitu doang Gue sempet ikut Main fancy SMA gue Dulu gue nato bendera cross Cross Travis Barker disini gue Biar mirip banget Anjir Terus beli topi famous Sempet dong Sempet fanboying banget lah Ya kenapa itu Blink Karena Travis Barker nya sih Kebanyakan drummer Pasti sukanya Travis Barker Dan pasti drummer yang Ngikutin banget Travis tuh pasti jago Jarang yang Biasa wae Code play gitu ya Gak ada Gitu ya Gak ada yang Pasti kalau udah Referensinya udah ngikutin banget Travis tuh Pasti kesininya dia mau main musik Apa aja tuh kayak Gampang gitu Main apa Main apa Main apa Bener gak sih Bener Iya sih emang bener Siapa aja coba Eno Eno Putra Ya maksudnya kalau di Kita kan Si Si Diki Ya Si Anjing Ya dia kan jago Emang bener Jago lah gitu Basingnya dari Travis juga Lalu yang kedua Ini dari My Chemical Romance Dengan Helena Kita bilang gitu Itu mulai suka Alternatif Emotif gitu lah Pas mulai Muncul di MTV Pertama kalinya Ngeliat itu Sebenernya bukan Kan gue Kedua kali liatnya tuh 2005 gitu Sebelumnya udah liat duluan 2003 mungkin ya Kalau gak salah apa Awal-awal Helena Rios tuh Nah Cuman pas nonton itu Ini Nontonnya mau habis Jadi Udah gak ada Title band dan Lagu Nah gak bisa diulang lagi kan ya Nah gak bisa diulang Gue masih penasaran Sampai kira gue ketemu lagi Gue nonton dari awal Oh ini bandnya Nah dari situ gue Langsung intuit banget Sama itu band Gitu Langsung ngulik lah Make up for a man Lu juga jauh Lu di celah-celah gitu kan Semuanya pake Kemeja hitam Calna hitam Dasi merah Semuanya jadi gitu Dulu pas banget Pas orang SMA SMA tuh emang ada temen Sekolah orang namanya Helena Jadi pas dilaguin Anjing Serius Pernah gak bule-bule Lumayan bule Cantik sih Si Helen tuh Anjing Dilaguin Pokoknya langsung lah Satu SMA gempar lah Lalu yang ketiga Ini dari Slipknot Dengan People Equal Seat Kenapa mulai lagi Mulai Intuit sama Metal Karena Slipknot lah Tapi drum juga Sama Jodh 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 Oh iya pasti Waktu itu Mulai nonton itu Sebenernya telat sih Tau Slipknot Karena Waktu tau itu Pas di album yang Iowa Album keduanya mereka Apa ya Judulnya Anjir gue lupa lagi Judulnya Pokoknya Mulai tau tuh Pas di album kedua lah Pas di album Iowa Mulai Mulai searching Segala macem Ini ada band ini Sampai akhirnya Beli DVD-nya mereka tuh Disaster piece Yang dia concert di Inggris tuh Lihat Joy Jorison main drum kebalik Terus ada apa Pentagramnya Iya pentagramnya anjing keren banget nih Dari situ langsung wah anjir jadi Tuhan gue nih Joy Jorison Pasti gitu tuh yang seumuran sama kita tuh kalo gak Travis Joy Jorison gak akan Mike Portoy gitu Mike Portoy juga gue sebenernya Tapi jarang gitu Cuma ya yang apa yang anjir banget gitu Anak-anak banget gitu kan Gak akan John Bonham gitu Jauh gitu Tapi kemarin puas gak nonton Slipknot? Wah puas Tapi itu pertama kali nonton Slipknot gak nonton sebelumnya? Pertama kali live Pertama kali live Karena kan gue telat ikut Maksudnya kan paling baru kan di BK Kalo Burger Killmah udah sempet nonton Slipknot waktu di Senali Mereka nonton si Almarhum Pahe Band sama Mas Agung Berdua doang sih Nonton Slipknot setelah rilis album Al Hope Is Gone Jadi masih OG Belum ada cabut Paul Gray belum meninggal Joy Jorison masih disitu Jadi mereka berdua beruntung banget Masih nonton Tapi dulu bukannya bareng juga di WKN itu? Yang cerita si Ronald kemarin? Oh iya tahun lalu ya Tahun lalu Itu WKN pertama Slipknot Dan itu WKN pertama gue juga Tapi BK gak nonton Slipknot Karena mainnya bareng ya Karena mainnya bareng kan Jadi Slipknot tuh main setengah sebelas BK tuh mainnya jam sebelas Karena stage nya kan jauh ya Jadi ya setengah sebelas udah pasti harus prepare lah Tapi ada beberapa yang sempet foto bareng juga ya Mas Ramdan foto ya Mas Agung ya? Aku kok tau juga Si Ronald doang Si Ronald doang goblok gak foto Dia gak tau kenapa dia ikut Mangketu Mangketu tuh manajernya BK waktu itu Dia ikut jalan-jalan Mangketu ikutin ngurusin apa segala macem Nah aku, gue sama si Mas Agung, Mas Ramdan Di backstage Karena kan backstage nya dia kayak village gitu Cuma backstage nya Slipknot dia sendiri gitu Kayak cluster lagi lah gitu Nah waktu mereka dateng Kita lagi ngumpul di area obor gitu Apa Api unggur lah Ya langsung inilah langsung starstruck Nunggu mereka ke arah kita Baru langsung minta foto disitu Cory Yang lewat waktu itu Cory Taylor Si Wilson DJ nya Cuma DJ nya waktu itu gak mau foto Kayaknya dia mau nonton band buru-buru Terus Jay Jay foto Terus Mick Thompson Cuma dia langsung ke backstage gak keluar-keluar Jim Root juga gak keluar-keluar Yang keluar lagi tuh V-Man basisnya Cuma itu gue gak minta foto karena tinggi banget orang Gede banget Terus siapa lagi ya Ya itu sih kalo Slipknot Sisanya gue ketemu Nergal Oh D-Mod 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 ya Ya si Ronal aku tuh cerita disini ya Pas di Kan pernah jadi Langsung aja disini kan Iya waktu itu gitu Anak-anak kemana gue kemana Pas liat di grup apa di mana Anjing pada foto Maksudnya sempat beli baju Slipknot kan ceritanya Ya bener dia beli baju Slipknot Beli hoodie Beli hoodie Beli hoodie Beli hoodie ya malah Gak foto dia Ketika liat anak-anak foto kok gue liat hoodie ini jelek banget Ketika liat anak-anak foto Ketika liat anak-anak foto